Terima kasih Terima kasih Ya hal-hal yang memberatkan Diakan perubahan anak kandung Dari terdakwa Dari korban almahum itu Dan ikut juga merawat siapa itu Almahum Dan mengapui terus terang Tidak berbelit-belit dalam Di persidangan Tentunya kan Ini dari persepsi Persepsi caksa ya Dari caksa Dengan fakta-fakta persidangan Menurut kaksa Tapi kalau menurut Tadatan kami Yang sudah kami analisis Selama persidangan ini Maksudnya Mereka berdua itu bebas Karena Mensnya tidak terpenuhi Jadi niat jahatnya tidak terpenuhi Karena nanti Itu akan kami tuangkan Dalam Predoy yang akan Kita sampaikan pada tanggal 27 nanti Untuk kedua Banyak Kedua Banyak Demen istilahnya Kalau tidak ada niat jahatnya Bagaimana dikatakan bersalah Itu nanti Yang akan kami tuangkan Dengan Predoy itu Nanti Yang perlu Itu nanti Kita uraikan